Pemirsa selain mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, Ketua dan Anggota Pogja dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus tugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, yakni Terdakwa Rudi Harinato dan Yul Distra di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa Rudi Harinato sebagai Ketua Pogja dan Yul Distra sebagai Anggota Pogja, pada kasus tugaan korupsi Puskesmas Bungku, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 27 Maret 2023. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah kedua terdakwa, kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ad 1 Ke 1 KUHP Dalam tuntutan kedua terdakwa dituntut 3 tahun penjara dan membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan, atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah.